Sebanyak 25 orang mahasiswa dan dosen pembimbing Universiti Sains Islam Malaysia menggelar kunjungan ke SMP Swasta Fidya Sasana Kabupaten Karimun pada Senin Pagi. Kunjungan tersebut digelar dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan di bidang sains dan teknologi. SMP Swasta Fidya Sasana Kabupaten Karimun mendapat kunjungan dari Universiti Sains Islam Malaysia pada Senin Pagi. Dalam rangka pengembaran USIM Global Islamic Student Outreach tahun 2019, sebanyak 25 orang mahasiswa dan dosen pembimbing ini tampak berbagi ilmu pengetahuan melalui teknologi kepada para pelajar. Pegawai pengiring program Global Islamic Student Outreach University Sains Islam Malaysia, Faridah, mengatakan kegiatan ini merupakan kunjungan perdana di Indonesia. Pihaknya juga sengaja memilih SMP Swasta Fidya Sasana sebagai wadah penerapan ilmu pengetahuan Universiti, mengingat SMP tersebut merupakan salah satu sekolah yang memiliki bidang studi IT dengan fasilitas yang menunjang. Kami di sini di SMP Swasta Fidya Sasana untuk program sharing information tentang future teknologi kepada pelajar di sini. Rumpungan kami mempunyai 20 pelajar, mahasiswa, Computer Science, Information Security dan Assurance. Kerana mereka ini adalah pelajar IT, jadi kami berharap agar sedikit sebanyak program yang dipelajari di USIM dapat dimanfaatkan dan disyairi kepada pelajar-pelajar di sini. Sementara Kepala Sekolah SMP Swasta Fidya Sasana Karimun, Saiful, mengaku bangga dengan kunjungan dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saiful berharap ilmu yang diberikan pihak universiti mampu menambah pengetahuan seluruh siswanya. Terima kasih kepada Universiti Sains Islam Malaysia yang mana telah hadir pada hari ini dalam acara kunjungan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak ini khususnya di dalam pembelajaran dan musim tahuan dan teknologi. Dalam kegiatan ini pihak SMP Swasta Fidya Sasana mengutus sebanyak 25 orang perwakilan pelajar, di mana para pelajar tersebut nantinya akan menerapkan ilmu yang didapat kepada para pelajar lainnya di lingkungan sekolah.